Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam kehidupan sesama manusia ini tentunya harus ada yang namanya menghargai Karena jika kita saling menghargai maka akan terciptanya kehidupan yang aman, damai dan indah Sikap menghargai itu adalah sikap toleransi sesama umat manusia sebagai hal yang belajar dan tidak melanggar hapusasi manusia lain Sikap ini termasuk sikap damai di mana seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bahagian dari lingkungan yang sama seperti dirinya Tidak saling berusaha atau menentukan sesama manusia dan orang lain Tidak membeda-beda perkenaan kulit dan keras Dan tidak menanggap bahwa dirinya adalah manusia yang hebat dan berhentihan dengan manusia lain Dan tidak menanggap bahwa manusia lain itu lebih rendah Menghargai orang lain sebagai salah satu unsur kecerdasan moral adalah komen yang penting kita tanamkan sejak diri Jangan bisa menghargai orang lain maka kita bisa jadi insan yang lebih baik dan terpuji Sebelum kita menunggu orang lain untuk menghargai kita Kita terlebih dahulu untuk menghargai mereka Kuncinya hanya satu Yaitu buat mereka merasa penting dan nyaman Beberapa cara ini yang dapat kita lakukan untuk menghargai orang lain Pertama, kenali orang-orang sekitar Tiap hari kita berinteraksi dengan orang lain Orang-orang yang paling sering berhubungan dengan kita adalah orang yang berada di sekitar kita Contohnya, keluarga, saudara, tetangga, dan teman sekolah Kenali guru mereka Dengan demikian kita bisa lebih mudah untuk menghargai dan mekerjasama dengan mereka Dua, fokus pada kelebihan Seringkali kita melihat kekurangan dan kesalahan orang lain yang menyebabkan kita Enggak berinteraksi dengan mereka Ketika kita hanya memperhatikan kesalahan orang lain Maka orang lain pun enggak berinteraksi dengan kita Coba ubah dengan fokus pada kelebihan Maka kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa Tiga, jari berhubungan saling percaya Jika kita tidak mempercayai orang lain Maka orang lain pun tidak akan mempercayai kita Sebaliknya, jika kita mempercayai orang lain Maka orang lain pun akan mempercayai kita Menghargai orang lain itu Suka atau tidak kita berinteraksi Berikut ini cara membenah hubungan yang baik Agar hidup kita lebih menyenangkan Satu, saling membutuhkan Dua, saling menguntungkan Tiga, saling mengisi Dan yang keempat, saling membuangkan Manfaat yang tidak kita dapat Dari menghargai orang lain adalah Orang lain akan berespek kepada kita Dan mengenal lebih baik kita Dan bisa menjalin hubungan salatu rahmi Dan pertemanan yang baik Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh